sebab itu tadi kita baca di dalam Yohanes 15-13 tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini itu seorang yang memiliki hidupnya kepada kawan-kawannya modal kita mengasihi harus berani berkorban saya akan menutup korban ini dengan dua aplikasi aplikasi pertama adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang mempraktekkan kasih Yesus di dalam jemaah saya akan mulai dengan diri saya saja saya sebagai gembala saya baru saja menulis dua tahun yang pertama Juni April 2006 waktu Pasca saya ditapiskan di gembala di jemaah Kristen Indonesia Marangata ada tahun Juni 2007 waktu pergi ke kantong saya sedang siapkan untuk menulis surat pengunduran diri yang saya mau serahkan kepada majelis jemaah kok bisa? baru satu tahun sudah kebel sudah kapok karena kegembangan tidak mudah banyak tantangannya Anda mau tahu kira-kira lukisan bagaimana seorang gembala saya akan pinjam kata-kata dari E.W. Pink E.W. Pink berkata demikian pekerjaan penggembalan itu banyak makan tenaga mungkin Ibu Gembala bisa say yes ya Ibu Gembala apresiasinya sangat-sangat sedikit kritikan itu sangat-sangat banyak kadang-kadang kritiknya itu sangat-sangat ganas juga sudah bukan hanya dikritik oleh jemaah juga Ibu juga menggoda itu sebabnya penggembalan bukanlah pekerjaan yang mudah yang bisa dilakukan oleh sembarang orang waktu saya baca itu wah cocok mungkin paling baik adalah saya berhenti saja hari Sabtu saya ketemu dengan mentor saya tiga bulan kita belum bertemu namanya Bobby Clinton Profesor di Kuler hey Suno Anda sudah satu tahun melayani apa kesan Anda wow dia tanya waktu yang salah saya langsung saja beri laporan I chose the wrong field saya pilih pelayanan yang salah saya mau berhenti terus dia tanya lagi berapa lama sih kamu sudah mengembalakan satu tahun satu tahun kamu mau berhenti dalam research saya itu kalau dia berhenti pun lima tahun melayani dia berhenti itu pantas kamu satu tahun sudah mau berhenti langsung dia bawa saya ke kitab dua Timotius apa yang kamu pelajari disana disana kan Paulus memberi tiga metafor ya kan pelayanan itu seperti seorang tentara tentara bisa gak ngelawan atasannya gak bisa kasih pekerjaan terima saja gak bisa berbantahan yang kedua seorang atlet apakah ada atlet yang bisa juara dengan mudah apakah Michael Fav bisa dapat 8 medali emas karena mudah begitu tanpa latihan enggak satu minggunya berapa banyak dia latihan 50 mil beranak itu sebabnya dia bisa dapat 8 medali emas yang ketiga contoh yang diberikan Paulus kepada Timotius karena Timotius juga hampir-hampir mau berhenti melayani karena konteksnya sangat sukar yang ketiga adalah seorang petani bisakah dia mengambil satu tuah yang tanpa dia bekerja gak bisa petani habis menanam dia juga harus tunggu dengan sabar bisakah dia dapat jaminan ada tuah yang yang bagus enggak ada jaminannya awal-awal ini kita baru dengar bahwa banyak petani di Central California yang bangkrut kenapa? karena gak bisa dapat tuah yang jeruk karena kedinginan sudah capek-capek belum ada jaminan untuk berhasil sekarang dia tanya lagi kepada saya habis kamu baca apakah kamu berhenti? ya saya malu dong ditanya sama guru saya sama mentor saya saya bilang doakan saja saya dan puji Tuhan sampai saat ini saya bertahan ternyata melayani saya temukan sangat gampang berat betul sukar betul tantangan banyak betul tapi ternyata pelayanan sangat mudah sempat saya pikir saya punya iming-iming waktu saya diberikan pergembangan jaman kita itu kira-kira 55-60 wah saya ini-iming satu tahun pertama saya mau buat double saya baca banyak buku tentang pertumbuhan gereja karena semuanya itu omong kosong metode boleh banyak tapi saya temukan prinsipnya sangat gampang melayani itu cuma satu saja itu kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama saya temukan ternyata mereka juga banyak mengkritik saya kenapa karena saya kurang memberikan perhatian lalu saya duduk sama istri saya boleh gak mulai minggu depan kita panggil setiap jemaat kita gantian giliran kapol pai kapol suami istri kita panggil ke rumah makan sama-sama dan juli dan juli dan juli lalu kami mau pergi liburan tiga minggu selama perjalanan banyak email datang kapan kamu kembali kapan kamu kembali waduh lega juga waktu dapat perhatian seperti itu tapi itu bisa datang karena kenapa saya harus mengasihi mereka terlebih dahulu ditanya lagi sama mentor saya juli kemarin setahun kemudian bagaimana kamu saya I found the secret saya ketemu rahasianya pelayanan boleh sukar tapi metodenya sangat sederhana saya bilang bodoh saya ditentukan secepatnya itu ternyata metodenya sangat gampang kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu saudara saya mau tanya kepada jemaah disini kalau anda disuruh ditanya kira-kira gambar apa yang paling tepat untuk anda pilih sebagai untuk mengelamar labangan kehidupan jemaah apa yang anda pilih satu metafor apa yang anda bisa pakai untuk menggambarkan kehidupan gereja anda mau tahu saya kasih tahu metafornya adalah pesawat terbang jadi gereja ini seperti kita naik pesawat di dalam pesawat ada siapa saja aduh gampang ayo cepat saja yang pertama ada pilotnya ada pramugarinya ada penumpangnya ya kan sekarang kita ini jemaah kira-kira posisi kita di mana pilot pramugari atau penumpang gak ada yang mau jadi pilot kalau saya di tahun pertama saya mau jadi pilot makanya ngawur pelayanannya karena pilotnya siapa? Tuhan Yesus Tuhan yang kasih kita direksinya arah untuk pelayanan Tuhan yang kasih kita inspirasinya Tuhan yang kasih kita kekuatannya dia sebagai bos kita lalu semuanya penumpang gak ada yang mau jadi pramugari aduh thank you banget kepada jujur yang paling tepat untuk kita di dalam pesawat adalah pramugari pramugari bukankah Tuhan memandung kita kepada pelayanan iya kan Yohanes 13 yang kita baca tadi Tuhan memiliki contoh dia yang sebagai guru saja dia apa? melayani mencuci kaki murid-muridnya dia tanya kepada muridnya siapa yang lebih besar kamu atau aku? mustinya mereka berkata engkau yang lebih besar tapi sekarang siapa yang cuci kaki? Tuhan Yesus Tuhan saja mau jadi pelayan mengapa kita tidak mau jadi pelayan something wrong dengan kita kita semuanya mau jadi penumpang maunya dilayani maunya dikasihi maunya dibela maunya dicintai tapi kita salah kaprah karena posisi kita sebenarnya harus menjadi pelayan nah sekarang kita sudah tahu jadi posisi kita dimana di dalam pesawat? pramugari pramugari pangugari flight attendant saudara yang terkasih saya temukan gereja itu bisa berkelahir karena tidak mau mengambil posisi yang lebih rendah terima kasih telah mencintai